Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Senin tanggal 6 September tahun 2021. Pada mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 5 partai spesial dari Liga-Liga Top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari kualifikasi Piala Eropa 2023 U21, yaitu laga antara Faroe Islands U21 versus Perancis U21. Dan mari kita lihat disini untuk pasaran laga tersebut yaitu, Perancis U21 for 2 seperempat dan over under 3 seperempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Disini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang kurang stabil, di mana sama-sama meraih hasil 2 kalah dan 3 menang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, nampaknya kedua tim sama kuat. Namun kami lebih menjagokan Perancis U21, melihat kualitas pemain mereka di atas Faroe Islands. Jadi kami memprediksi bermain Perancis U21 for 2 seperempat dan over 3 seperempat. Dan kami lebih sarankan sobat bermain Perancis U21 for 2 seperempat. Dengan prediksi skor 0-4. Lanjut ke partai kedua, dari kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika, di mana ada laga antara Benin vs Republik Demokratik Kongo. Dan untuk pasarannya yaitu Lelekan dan over under 2, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang kurang stabil, di mana sama-sama meraih hasil, 2 kalah, 2 imbang dan 1 menang di 5 laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas kedua tim sama kuat. Namun kami sedikit lebih mengunggulkan Republik Demokratik Kongo di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Republik Demokratik Kongo dan under 2. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Republik Demokratik Kongo. Dengan prediksi skor 0-1. Sebelum masuk ke prediksi selanjutnya, kami ada info menarik nih. Untuk sobat yang ingin bermain bola online, kami sarankan gabung di situs bola yang aman, resmi, dan terpercaya. Yaitu Kaya Bola. Dan untuk link pendaftaran, sobat bisa klik link yang sudah kami pin di kolom komentar. Oke mari kita lanjut partai ketiga, masih dari kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Afrika. Ada laga antara Afrika Selatan versus Ghana, dan untuk pasarannya yaitu Afrika Selatan 4-4 dan over-under 1-3-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Afrika Selatan dalam performa yang sangat bagus, di mana belum terkalahkan di lima laga terakhir, dan meraih tiga kemenangan. Sementara itu Ghana dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil satu kalah, dua imbang dan dua menang di lima laga terakhir. Melihat performa kedua tim, tentunya Afrika Selatan lebih diunggulkan. Namun kami yakin Ghana mampu menahan Afrika Selatan. Jadi kami memprediksi bermain Ghana tahan 1-4 dan over-under 1-3-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over-under 1-3-4, dengan prediksi skor 1-1. Selanjut partai keempat, dari Liga Spanyol Divisi 2, di mana ada laga antara Huesca versus Real Oviedo. Dan untuk pasarannya yaitu Huesca 4-3-4 dan over-under 2, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Huesca dalam performa yang cukup bagus, di mana hanya sekali kalah di lima laga terakhir, dan meraih empat kemenangan. Sementara itu Real Oviedo dalam performa yang cukup buruk, di mana tidak pernah menang di lima laga terakhir, dan menelan tiga kekalahan. Melihat perform rame dua tim, tentunya Huesca lebih diunggulkan. Namun kami tetap yakin Real Oviedo mampu menahan Huesca. Jadi kami memprediksi bermain Real Oviedo tahan 3-4 dan under-2. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Real Oviedo tahan 3-4. Dengan prediksi skor 0-0. Dan partai terakhir, atau partai kelima, kita ke Liga Inggris Divisi 3, kita lihat laga antara Bolton Wandere vs Burton Albion. Dan untuk pasarannya yaitu Bolton Wandere 4-4 dan over-under 2,5. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Bolton Wandere dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil tiga menang dan dua kalah di lima laga terakhir. Sementara itu Burton Albion juga dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil dua kalah, satu imbang dan dua menang di lima laga terakhir. Melihat performa kedua tim, kami lebih menjagokan Burton Albion mampu menahan Bolton Wandere. Jadi kami memprediksi bermain Burton Albion tahan 1-4 dan over-2,5. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over-2,5. Dengan prediksi skor 2-2. Oke itulah beberapa partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 8 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlay Mania, dan jangan lupa WD ya. Terima kasih telah menonton!